Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya K.Jigger Konten kali ini Saya akan Berbagi pengalaman tentang Bagaimana cara merehab Sebuah metal jig Dianggap Tidak layak pakai, tapi Setelah direhab, kita masih bisa menggunakannya lagi Nantikan videonya Jangan lupa subscribe, like, dan share Pertama-tama kita harus Membersihkan Cat yang melekat pada Metal jig Yang sudah tidak rapi lagi Karena bekas gigitan ikan Kemudian menyiapkan Karet spawn antipanas Stiker host thumb Gunting Dan Lakban Sembari Menunggu Mesin pemanas Menjadi panas yang maksimal Kita Menyiapkan Yang lain-lainnya Seperti pada Video ini Setelah itu Kita memulai Melakukan Press Stiker metal jig Pada mesin Pada mesin Pemanas manual Setelah beberapa detik Kemudian Kita akan Melepaskan Tekanan Meres Press pada mesin manual Dalam proses ini Tidak boleh terlalu lama Ya guys Karena Akan Mengakibatkan Mesin stiker Menjadi Budar Oleh karena itu Kita melakukan Press pada mesin manual Pemanas manual Hanya beberapa detik Saja Seperti ini Hasilnya Kita memberi Pembatas Pada area-area tertentu Yang Dimana area itu Kita tidak ingin Menutupinya Dengan stiker baru Pada proses Seperti ini Saya menyiapkan Selembar Bekas stiker Dan melapisi Permukaan Pada metal jig Agar Tekstur Bentuk karet Tidak membekas Pada Permukaan Metal jig Kemudian Melakukan Tekanan Press Seperti pada Video yang Kalian lihat Saya ingatkan lagi Kepada kawan-kawan Pada proses Press Tidak boleh Terlalu lama Karena akan Membuat Permukaan Stiker itu Menjadi Budar Cukup Sebentar saja Hanya 3 atau 4 detik Kemudian Lepas Selanjutnya Pemberian cat hitam Pada Area mata Itu berfungsi untuk Memberi penguatan lingkaran Area mata Pada Ikan Atau Metal jig Bila sudah dianggap Kering Maka Pemasangan Mata Pada metal jig Segera Dilakukan Sangat teran Yang guys Ketika kita Memberi Lingkaran hitam Di area Luar mata Itu berbeda Itu berbeda Jika tidak ada Sama sekali Seperti ini hasilnya Dan terima kasih Sudah nonton Semoga video ini Memberi manfaat Kepada kita semua Salam sukses Dan salam Jangan lupa Subscribe Like Dan share Memudahkan saya Tambah semangat Memberikan tutorial Maupun pengalaman Mancing Kepada teman-teman Angler Dimanapun Saya berada Terima kasih